Intro Burger yang satu ini bukan burger Burger biasa, karena terbuat dari beragam sayuran termasuk patty-nya. Jika selama ini bahan patty burger adalah daging, di sini segala jenis daging diganti dengan aneka sayur. Peminat burger sayur ini ternyata tak sedikit. Nggak nyangka kalau itu sayuran, karena rasanya yang tadi sate itu kayak ayam banget, terus yang steak-nya juga kayak daging banget. Jadi nggak nyangka aja kalau itu sayuran. Ini kan mushroom ya, ya mirip-mirip daging sih. Walaupun enakan daging, tapi bisa dimakan enak juga lumayan rasanya. Dengan mengusung konsep menu yang terbuat dari sayuran organik, pada 2013 lahirlah Bergrins. Bergrins terletak di Rempowa, Tangerang Selatan. Salah satu inisiator Bergrins adalah Helga Angelina. Helga merupakan lulusan komunikasi sebuah perguruan tinggi di Belanda yang memutuskan kembali ke Indonesia dan memulai bisnis restoran bertema organik. Boleh dijelaskan ini awalnya kenapa sih milih lokasi di sini? Boleh. Jadi awalnya karena pertama kali kita buka itu kan memang produknya produk baru untuk segmen makarikat yang baru. Nggak banyak orang yang waktu itu percaya ide-nya bakal jalan. Nah kebetulan kita ketemu sama ownernya Songolas, terus kita diperbolehkan untuk menggunakan dua kamar kosan ini di Boboal menjadi restoran. Ini dulu awalnya kosan ya? Kamar kosan. Dua kamar kosan. Ya. Pada saat itu memulai awal bisnisnya menghabiskan berapa juta gitu buat modal? Itu karena modal-modal pribadi cukup kecil ya untuk restorannya, jadi ketika itu kita habis 200 juta. Habis 200 juta. Dengan berapa karyawan pada saat itu? Berdua. Berdua aja menjalan. Founders-nya doang. Helga mendirikan Bergrins bersama dengan sang suami, Max Medias. Kala itu belum banyak pemain di sektor makanan organik di Ibu Kota. Awalnya berdua. Terus mengenalkan makanan sehat, burger yang dimodifikasi menggunakan sejumlah sayuran. Betul. Kesulitannya di mana? Kesulitannya di... Kita kan basis modelnya tuh kayak kalau misalnya dijabarin gitu ya, ada tiga nih, ada tiga poin di mana challenging banget. Yang pertama sourcing. Sourcing makanan organik langsung dari petani, itu manajemen logistiknya lebih susah. Dibandingin kalau kita ngambil dari supplier pasar atau supermarket deket gitu kan. Itu jadi lebih challenging di situ. Terus, prosesnya sendiri kan semua ini harus dibuat secara fresh, nggak pakai pengawet. Semuanya bahan natural. Jadi, kitchen manajemennya tuh juga harus ada special treatment. Jadi, bener-bener anak-anaknya tuh harus di-trainingnya ekstra. supaya mereka tahu cara memastikan minimum waste gitu. Jadi, kitchen manajemennya harus rapi. Terus, yang dari segi marketing, emang awalnya terutama, challenging banget waktu kita harus mengedukasi market. Apa sih itu makanan sehat? Kalau makanan sehat itu rasa bisa enak, kenapa organik penting, dan kenapa kita harus banyak makan berbasis nabati. Nah, itu tuh waktu itu, awal-awal kan sekarang sih udah trendy gitu kan. Tapi, dua tahun lalu tuh orang-orang masih buta banget tentang itu. Jadi, kita bener-bener harus aktif ngasih tau marketnya gitu. Dalam satu tahun, Bergrins mampu break even point atau balik modal. Dan kini, Bergrins telah memiliki omset di atas 100 juta rupiah per bulan. Ini berarti udah tahun ketiga ya. Udah tahun ketiga menjalankan ini. Nah, sekarang pada saat itu kan menjadi pionir. Apakah Helga melihat bahwa sebagai pionir, itu justru menjadi peluang terbesar bahwa Bergrins nanti kedepannya bakal jadi lebih besar lagi. Lebih banyak cabang, Lebih banyak customer. Iya, jadi emang kalau di bisnis kan, pionir advantage tuh selalu punya positif dan negatif side ya. Positifnya adalah, brand pertama biasanya paling diingat. Kayak minuman soda lah. Kita cuma ingat satu brand. Air mineral, kita cuma ingat satu brand. Karena mereka pertama. Jadi, kita pasti ada pionir advantage itu ya. Asal kita bisa memaintain kualitas yang konsisten. Sampai nanti gitu. Sampai beberapa puluh tahun ke depan. Tapi on the other side, pionir itu kan artinya membuka market baru. Ya, berarti benar-benar harus investasi di edukasi. Karena marketnya ini ya baru, belum siap. Cuma, tentunya kalau misalnya kita pionir, pasti growth-nya lebih tinggi. Meskipun, mungkin saat ini marketnya masih sangat segmented, masih sangat niche. interior bergreens memang lebih didominasi warna-warna tua dan kalem. Tak banyak hiasan dinding, namun kesan vintage dan kembali ke alam terasa. Konsep aksi tanpa harus menunggu modal besar, memang benar-benar diterapkan Max dan Helga. Jadi ya ini bisa dilihat area restoran kita cukup sederhana ya. Jadi kan emang tadi kayak saya cerita, emang pertama kan kita pas buka bergreens itu, dulu kita sempat kerja di Belanda gitu kan. Terus akhirnya memutuskan melakukan sesuatu yang sesuai dengan fashion. Terus akhirnya ya dengan modal tabungan seadanya, kita buka ini. Dan kita emang, kita tuh fokusnya di core product sendiri kan, di makanan. Jadi untuk interior ya memang kita seadanya. Tapi siapa sebenarnya orang yang paling bertanggung jawab? Menyajikan menu itu supaya tetap terjaga kualitasnya rasa dari dulu sampai sekarang. Kebetulan sih yang megang inovasi menu, terus quality control itu suami saya, partner saya juga Max. Orangnya ada di sini. Halo Max. Halo Mas. Kita boleh lihat ya gimana? Boleh. Pertus penyajian menunya ya? Boleh. Boleh. Langsung berapun aja? Boleh. Berpikir untuk anak-anak thinking out of the box, tapi jangan ngawur. Max Madias pada awalnya terinspirasi dari gaya hidup Helga yang telah menjadi vegetarian sejak kelas 2 SMP. Max pun menangkap peluang bisnis makanan berbahan dasar sayur organik hingga lahirlah bergrins. Ya kita sendiri kalau misal dari pemilihan bahannya, kita kan memang pakai nabati semua gitu ya. Jadi dari jamur, ada yang kacang merah juga, ada yang dari tahu juga gitu, dan banyak macamnya lah gitu. Terus sausnya pun kita membuat beda-beda gitu. Membuat beda-beda. Tapi semuanya bener-bener kita mencoba tidak memakai mayonnaise sama sekali gitu. Karena mayonnaise kan yang paling sering dipakai di luar sana gitu. Tapi sebenarnya mereka mengandung banyak kayak pengawet, terus ada MSG-nya juga gitu kan. Jadi kita membuat sendiri gitu. Ada yang dari kelapa, ada yang dari yogurt, terus ada yang tomat juga, dan banyak macamnya gitu. Terus yang penting juga gitu ya buat bergrins tuh sebenarnya bukan hanya rasanya tapi juga bentuknya gitu. Jadi kita selalu mencoba membuat bentuk yang menarik buat orang-orang gitu. Bukan hanya burger biasa gitu. It's bergrins. You know, bergrins ya beda. Peti yang digunakan Max beraneka ragam. Terbuat dari tahu, tempe, dan bayam. Dan salah satu hal penting yang ditambahkan dalam burger ala bergrins adalah alfalfa. Walaupun bentuknya kecil seperti ini, tapi kalau misalnya kita ngomongin energi di dalam tubuh makanan, dia tuh salah satu yang paling besar. Kenapa? Karena dia tuh bener-bener dari biji pecah. Nah, terus jadi tanaman. Nah, dari biji untuk pecah itu, kan cangkangnya keras. Jadi dia membutuhkan energi hidup yang besar gitu. Nah, jadi kalau orang-orang yang cancer, terus orang-orang yang punya penyakit kronis, itu sangat disarankan buat makan kayak gini, gitu. Ada yang kayak banyak sekali di detox-detox center, atau misalnya rehabilitasi yang untuk orang-orang yang gak ada penyakit kronis, contohnya gitu, makan mie juga, gitu. Tapi kita gak perlu ngomongin yang serius-serius. Ini enak rasanya. Ini enak rasanya. Di Jack Lee. Jadi, gimana sih burger ini? Roti, pati, sama ini semua bisa menyatu dalam satu burger, yang disebut burger ini itu seperti apa sih? Ya mungkin langsung dipraktekin aja. Boleh. 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 Saat menemukan menu ini, Max mulai menciptakan beberapa burger yang menjadi cikal bakal bergrins. Max membuat sejumlah tester yang diuji coba pada sejumlah pembantu rumah tangga asal Indonesia yang ada di Belanda. Ternyata, cara ini cukup jitu untuk menciptakan produk yang bisa diterima oleh lidah masyarakat di tanah air. Max, ini kan dengan modal yang terbatas pada saat itu memilih lokasi yang dikatakan cukup agak sulit diakses. Tetapi orang masih balik lagi ke burger ini. Apa sih sebenarnya strategi yang kalian lakukan? Kita juga punya banyak momen di mana aku sendiri kayak sama Helga pergi ke Bandung untuk nyari lotek terenak di Bandung. Contohnya, terus tempatnya tuh jauh banget di situ. Tapi tetap kita datangin. Jadi, emang kekuatan restoran atau bisis makanan itu adalah di makanannya. Yang lainnya itu adalah bonus. Gitu ya. Walaupun, jadi itu bergreens juga seperti itu. Bergreens juga kita fokuskan sama makanan. Kualitas makanannya harus tetap terjaga, fresh, terus tetap enak, terus tetap inovasi juga. Gitu ya. Fokus di produk dan menjaga kualitas menjadi kunci bergreens untuk dapat bersaing di tengah ketatnya bisnis restoran di tanah air. Monsep yang unik, berpadu dengan sejumlah formula sayuran organik yang diracik dengan mempertimbangkan selada pasar, membuat bergreens mulai diterima masyarakat luas. Tadi memvalidasi market dan apa yang kita mau. Yang jelas bisnis bukan untuk keren, tapi bagaimana supaya itu terus berjalan sesuai dengan apa yang market mau ya? Iya, kurang lebih seperti itu ya. Dari sekarang yang saya mau, mencobain bergreens. Oh gitu ya. Boleh ya? Boleh, boleh. Langsung kayak gini gak apa-apa ya? Iya, boleh. Ada kelapa. Ada kelapa. Ini petinya... Dari bayam. Dari bayam ya. Sepertinya gandum. Iya. Sama selada. Bergreens. Enak. Makasih, Mak. Sip. Thank you banget. Thank you banget. Beneran enak kan? Beneran enak. Oke. Max dan Helga memang telah membuktikan, memulai bisnis tak harus selalu membutuhkan modal yang besar. Biaya promosi dapat dipangkas dengan lebih menggiatkan citra di media sosial dan memanfaatkan kekuatan penyampaian pesan dari mulut ke mulut. Setelah bergreens eat and break, Krempoa mampu mencapai titik impas, Helga dan Max pun melebarkan sayap dengan membuka cabang baru di Jalan Tembet Barat Raya. Lokasi ini dipilih selain karena memang mempunyai aksen, yang lebih baik di tengah-tengah ibu kota, tapi juga memotong sejumlah cost production dan juga cost transportation karena di bawahnya merupakan klub organik yang sekaligus menyuplai sejumlah sayuran yang dibutuhkan oleh bergreens sebagai bahan baku mereka untuk menciptakan sejumlah makanan organik dengan bahan baku utama sayuran. Konsep kemitraan untuk mendapatkan langsung bahan baku merupakan andalan bergreens. Namun, lokasinya yang berada di tengah kota menjadi tantangan khusus dalam mendatangkan bahan baku. Apa yang paling challenging bagi pasar penikmat makanan organik di sini? Apa yang paling challenging? Kalau di sini orang-orang lebih paham sih. Jadi kita benar-benar kadang-kadang tuh pas kita lagi buat masakannya, kadang-kadang mereka benar-benar melihat, oh buatnya kayak gitu. Terus, oh blender yang dipakai tuh ini. Mengenai strategi pemasaran, bergreens tebet tetap mempertahankan keberhasilan yang telah dilakukan dalam POA. Untuk memenuhi permintaan pembeli yang kebanyakan, ialah para pekerja kantoran yang sibuk, bergreens eat and go juga menyediakan delivery order. X-Menu apa sih yang paling digemari di sini? Kalau di tebet? Kalau di sini, bergreens tetap nomor satu, tapi yang nomor duanya itu mungkin yang menu-menu yang rice-based ya. Jadi kayak yang duas nasi itu kayak onigiri, terus ada batakia platternya, nasi goreng, sama tempe gomacho sebenarnya. Itu yang rising banget. Soalnya di sini orang-orang banyak yang kebagi duanya kayak gitu, kayak ada yang carbs gitu, yang masih memenuhi nasi, atau yang benar-benar gak mau carbs sama sekali gitu. Yang benar-benar raw food juga. Protein, raw food, gitu, salad. Nah itu yang mereka mau. Itu masing-masing makanan itu kan tadi masih ada yang mau karbo. Terus cara menjaga supaya mungkin kalorinya tetap terjaga, itu masing-masing menu itu ada, ngukur gak sih kalorinya? Kita sebenarnya kita ngukur, gitu, kalorinya sekitar tuh udah ada kalori informasinya, sama vitamin dan lain-lainnya. Cuma kita gak pernah mau ngasih tau itu, gitu. Apalagi dari segi kalori ya, misalnya kalau vitamin dan lain-lain, aku bakal kasih tau gitu. Tapi kalau dari kalori, itu banyak sekali kayak misleading information sebenarnya. Nah, terus tadi kan kalori dipertimbangkan dong. Nah, Helga, ini kalori dipertimbangkan nih. Kalau urusan menu seperti apa kan, Max, memilih tempat di terbat, apa sebenarnya yang dipikirkan pada saat itu? Terus juga di bawah ada klub organik, which is juga udah lebih lama ya, dalam bisnis makan organik. Kalau kita tuh milih tempat selalu berdasarkan, bukan berdasarkan location, tapi berdasarkan partner yang kita partnering. Jadi kita selalu nyari partner tuh yang punya visi yang sama, atau orang yang percaya sama visi kita. Karena menurut kita lebih gampang, kalau misalnya punya visi sama, kita bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk to make it work, dimanapun lokasinya. Dibandingkan kita punya lokasi yang super prime, harga sewanya super mahal, tapi kita gak ada partner di mana kita bisa berkolaborasi, sharing knowledge, kayak gitu. Jadi buat kita lebih penting partnernya, anak kebetulan yang owner Organic Club itu emang udah cukup setahun, cukup 2 tahun lah ya, kita kenal sama dia ya, dari Organic-Organic Events. Dan dia kayaknya tuh melihat kita sebagai calon penerus, apa ya, dia bilang tuh calon penerus pembisnis organis. Karena gak banyak anak muda yang bergerak di area ini. Jadi waktu itu dia yang nawarin tempat, terus kita lihat juga, oh emang kebutuhan market kita tuh banyak yang di daerah Jakarta Pusat, ya why not gitu. kita akhirnya buka di sini. Selain dari makanan, sejumlah menu minuman yang terbuat dari campuran sayur dan buah-buahan juga digemari Pasar Ibu Kota. Burgerings memiliki hampir 50 menu, mulai dari veggie burger yang dipatok Rp48.000 hingga Rp125.000, steak dari Rp55.000 hingga Rp80.000, serta salad dan mie berbahan sayur. Burgerings memang bukan hanya sebuah bisnis dengan mengedepankan profit. Max dan Helga mengedepankan konsep social partnership atau kewirausahaan yang mempunyai kontribusi sosial. sejumlah pekerja yang bergabung bersama Burgerings pun mendapatkan dampak positif lain selain pemasukan tetap, seperti Zulaika. Zulaika dulu ialah penderita tumor payudara. Saya juga ada kayak suatu sakit gitu lah, jadi ada dampaknya juga sih kayak kerja di sini, jadi tahu kalau untuk menyembuhin atau seenggaknya, apa ya, meminimalkan, ngurangin kayak penyakit, kayak gitu, makanannya, kayak itu lebih dijaga lagi sih. Jadi lagi belajar jadi vegetarian, susah sih tapi ya harus. Pola bisnis yang diterapkan Burgerings tidak lepas dari andil sejumlah mentor. Salah satunya, Nur Santi Wibisono, yang sudah berbisnis retail pangan organik selama tujuh tahun lebih. Untuk mereka yang diutamakan adalah bekerjanya terarah sustainability atau berkesinambungan dan juga dalam menerapkan ide jangan liar, tapi ide yang bisa terimplementasi diterima oleh pasar. Nah, untuk anak-anak muda yang lain, ya saya yang kebetulan sudah duluan dan tidak termasuk muda lagi, selalu berpikir untuk anak-anak thinking out of the box, tapi jangan ngawur. Nah, inilah kadang-kadang mereka ngawur, terus juga market itu adalah sesuatu yang siap menerima, tetapi untuk sesuatu yang bisa diterima. Nah, biasa anak-anak muda trial dan errornya itu terlalu banyak dan juga jangan nekat. Bisnis itu harus pakai tekat. Kalau pakai nekat, nah, ketemu lagi tidak. Tidak sustainability-nya tidak lanjut. Ini aja yang saya lihat dari mereka, makanya kami di sini dipertemukan oleh alam, bisa yakin bahwa yang namanya social entrepreneurship juga untuk anak-anak muda akan lebih banyak lagi Max dan Helga selama anak-anak muda bisa mau berusaha, bukan cuma dagang. usaha itu harus punya tekat, jangan cuma nekat. selamat menikmati. Geliat bisnis bergrinds di segmen makanan sehat telah membuat usaha makanan sehat lebih dilihat masyarakat luas. Dengan konsep menjaring lebih banyak wanita untuk memiliki kemandirian sosial, Helga pun kerap diundang ke sejumlah seminar. Konsep promosi dan optimalisasi bisnis melalui sosial media membuat sejumlah pihak tertarik dengan perkembangan bisnis bergrinds sebagai contoh bisnis model. Atas segala keberhasilan tersebut, bergrinds pun diganjar dengan sejumlah penghargaan, yaitu sebagai restoran sehat terbaik versi Yahoo, Certificate of Excellence dari TripAdvisor, dan salah satu restoran sehat terbaik dan ngetrend versi Zomato. Konsep kewirausahaan sosial yang dijadikan model bisnis bergrinds ternyata juga membuka peluang bagi sejumlah petani sayuran organik. Kemitraan dengan diayasan usaha mulia Ciganjur pun dijalin. Di atas lahan seluas 600 meter persegi ini, bayam, selada, kangkung, dan juga kacang merah ditanam serta dirawat dengan langkah-langkah pertanian organik. Kang Oleh telah 7 tahun menekuni pertanian organik. 3 tahun belakangan, ia semakin merasakan dampak positif menerapkan pertanian organik. Kita itu udah enak lah gitu kan dengan adanya para pemuda yang bergerak untuk membantu gimana sih pertanian itu bisa menjual hasilnya secara langsung dan harganya jelas. Awalnya, Kang Oleh hanya bertani organik untuk memenuhi kebutuhan dan panti sosial anak yatim yang ia kelola. Namun, seiring dengan semakin menggeliatnya minat masyarakat telah mengkonsumsi makanan organik, permintaan terhadap sayuran organiknya pun terus meningkat. Nah, terus kemudian dengan peningkatan produksi, peningkatan permintaan juga dari sejumlah konsumen baik itu restoran atau individu. Bagaimana dengan para petani di sini? Kita karena permintaan kita kan makin ke sini makin banyak ya dengan kita sedangkan kita punya lahan hanya 6.000 meter gitu kan itu tidak bisa menutupi untuk semua dari permintaan pasar. Akhirnya kita karena kita secara sosial juga bisa membantu untuk para petani, akhirnya kita membina para petani. Jadi, dengan kita membina, petani itu bisa terjamin juga. Jadi, mereka bisa menghasilkan sayuran organik dengan kita lakukan pelatihan-pelatihan dan sayurannya kita bantu untuk pemasarannya. Dengan misalnya ada sekarang sejumlah usaha gitu berkonsep social entrepreneurship sebutlah seperti mitranya YUM gitu ya, Burgrins. Itu Anda sendiri melihat seperti apa sih? Profit, tapi juga ada impact sosialnya atau justru profitnya tidak benar-benar bagus gitu dibandingkan impact sosialnya? Sangat bagus. Karena biasanya kan petani dia hanya bisa memikirkan itu menanam. Dia tidak tahu bahwa nanti harga jualnya itu akan berapa. Jadi, dia kebanyakan kan ruginya dari situ. Petani, kenapa sih petani kebanyakan miskin? Gara-gara itu. Harganya itu dia enggak tahu nanti kalau dia panen itu harganya berapa. Tapi kalau sekarang dengan adanya kayak restoran, kita sudah jelas. Dia akan beli harganya berapa. Jadi, kita pun petani pun akan lebih semangat. Kerjasama yang terjalin antara Yayasan Usaha Mulia dan Bergrins diakui menambah atusiasme petani organik yang dihimpun Yayasan ini. Salah satu sayuran yang banyak dipesan adalah selada organik. Sekitar 80 kg selada dikirim setiap bulannya. Pembidaan petani organik di Yayasan Usaha Mulia saat ini memang belum mampu sepenuhnya lepas dari sejumlah donatur. Namun, dengan konsep usaha-usahaan sosial yang terus berkembang, nantinya Yayasan ini akan mampu hidupan diri. Sampai sekarang kita masih dalam proses untuk lebih berkembang lagi, tapi kita mulai cukup settle itu sekitar tahun 2012. Artinya, kita di sini mulai mengembangkan sebagai sarana produksinya, tapi kita juga berpikir bagaimana kita bisa memasarkan produk-produk pertanian kita. Dan itu kita mulai dengan bazar, kita mulai menyebalkan flyer, kemudian kita mulai kirim email pada rekan-rekan YUM tentang pertanian organik kita, tentang produksi sayur organik kita, dan kita ya jatuh bangun juga untuk membangun pertanian organik sampai menjadi seperti sekarang ini. Dan ya sekarang kita bisa bilang kita ada dalam progres yang bagus lah. Max dan Helga dan Burgrins menunjukkan memulai bisnis tidak harus selalu diawali dengan modal yang besar agar bisa mendatangkan keuntungan berlipat ganda. Era berbisnis di masa kini telah berubah, tak hanya melulu memikirkan profit, berbisnis juga berarti ikut memperdayakan masyarakat melalui kemitraan. Selama ada tekad dan visi yang jelas, menyejahterakan masyarakat dan merauk laba dapat bergerak seiring. Sejalan. Terima kasih. Terima kasih.